Aktor pemeran preman pensiun Epi Kusnandar ditangkap penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Pemeran preman pensiun yang akrab di Sapa Kangmus itu ditangkap di kawasan apartemen Kalibata City, Jaksel pada Kamis, 9 Mei 2024. Tak sendiri, Epi ditangkap bersama pria bernama Yogi yang juga diketahui sebagai aktor sinetron. Dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja dan dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba, kata kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barataka BP Indrawieni Panjyoga kepada wartawan, Jumat, 10 Mei 2024. Panjyoga mengatakan awalnya Yogi terlebih dahulu ditangkap. Kemudian Epi Kusnandar ditangkap di warung miliknya kawasan apartemen Kalibata City. Penangkapan dilakukan sekitar apartemen Kalibata City di warung milik Saudara Ek, jelas Panjyoga. Menurut Panjyoga, penangkapan bermula dari laporan masyarakat. Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan menangkap kedua aktor sinetron tersebut. Penangkapan hampir berbarengan. Yang duluan Yogi di lingkungan yang sama, ungkapnya. Ditanya lebih jauh terkait penangkapan aktor preman pensiun itu, Panjyoga mengatakan masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Apa yang mau nanya nih? Ya Pak, karena bisa dibiarkan penangkapan aktif Pak, baru lagi penangkapan. Jadi betul, kami, Satu Restarkoba, Polresi Jakarta Barat, telah mengamankan seseorang atas nama, Selalu lagi dua orang atas nama, EK dan YG. Ya, dua-duanya merupakan aktor, tetapi di film yang berbeda. Dari dua orang ini, dari salah satunya kami mengatakan para bukti atau tiga jenis belajar. Dan dua-duanya, setelah kami langsung punya kisah yang awal, positif, langsung bahkan menggunakan belajar. Untuk kedua orang tersebut, satu, sekarang kami sedang melakukan pendalaman, perannya sebagai apa, dan barang bukti gajah ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Jadi kami harap, kami akan bersabar, kami karena sedang melakukan pendalaman, terkait kasus ini. Penangkapan dilakukan di sekitar 8-9 Kalimantan City, di walu, milik, saudara, EK. Bang, ini apa betul karena pengembangan, Bang? Apa betul dari pengembangan? Tidak, tidak. Jadi dua orang ini yang kedaman kan yang sedang kita letakkan perjalanan terkait dengan penyarungan anak-anak. Apa betul dari pengembangan ini? Awalnya dari laporan dari masyarakat, ya, terkait pandainya penyarungan anak-anak. Nah, kami akan menjelidikan, dan ternyata kami menemukan dua orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti akan dirilis oleh Bapak Kapolres. Jadi, untuk sampai sekarang, kami minta kepada teman-teman, cukup sabar, karena kami sedang melakukan pendalaman berhadap kasus ini. Mungkin alasan memakainya apa, alasannya? Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, Bang. Kami belum bisa menyampaikan motifnya apa, alatannya apa, karena keduanya masih sedang dalam pemirsaan. Kami takutkan kondisinya seperti apa saat ini? Keduanya sadar, ya, tapi kan kami masih harus selalu pemirsaan. Bang, itu ditangkapnya terpisah atau berbarengan, Bang? Terpisah atau berbarengan ditangkapnya? Hampir berbarengan. Siapa duluan, Bang? Siapa duluan? Yang duluan YG. Di lokasi yang berlindungan yang sama. Sampai saat ini kami masih memperiksa dulu. Kami berdalaman dulu nanti untuk status, kodus, motif, dan alasan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika itu, nanti akan kami sampaikan itu, Bang. Kalau banyak, Bang, barang putih. Berarti yang kami sampaikan di Preservis berikutnya, ya. Oke, terima kasih, ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!